Komisi Pemilihan Umum, KPU, Papua Barat berturut-turut melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis pendaftaran pasang calon pilkada serentak 2024. Adapun sosialisasi dan bimtek KPU Papua Barat digelar dua hari, 24 hingga 25 Agustus, bertempat di Aston New Hotel Manokwari melibatkan mitra pemerintah, lembaga kultural dan partai politik kontestan pilkada 2024. Ketua KPU Papua Barat, Paskalis Emunya, mengatakan bahwa agenda sosialisasi dititikberatkan pada keputusan Mahkamah Konstitusi No. 60 Tahun 2024 yang wajib diselaraskan dengan PKPU yang berlaku. Dikatakan Paskalis bahwa putusan MK terhadap perubahan Pasal 40 Ayat 1 dan 3 UU 1 No. 15 Jo Pasal 14 PKPU No. 8 Ayat 1 dan 3 Tahun 2024 wajib diketahui masyarakat, karena akan segera dilaksanakan oleh penyelenggara di Papua Barat. Sosialisasi dan bimtek singkat ini bertujuan menyamakan persepsi unsur pemerintah, lembaga kultural dan 18 parpol menjelang pendaftaran Paslon pada 27 hingga 29 Agustus, kata Paskalis. Dalam sosialisasi syarat calon, Paskalis juga menyampaikan tentang kewenangan Lembaga Kultural Majelis Rakyat Papua Barat, MRPB, dalam hal verifikasi keaslian orang asli Papua, OAP. Untuk syarat calon OAP melalui pertimbangan dan persetujuan MRPB apabila belum lengkap di tujuh hari pertama, maka akan diberi kesempatan tujuh hari kedua, ujarnya menjelaskan. Meski demikian, ia mengatakan bahwa lembaga kultural MRPB hanya melakukan verifikasi khusus keaslian OAP calon, namun terhadap proses verifikasi secara umum hingga pengambilan keputusan merupakan kewenangan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.